Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat beraktifitas buat teman-teman Semua dimanapun anda berada Semoga kita semua dalam Keadaan sehat Amin Kembali lagi dengan Channel Supri Hadi Buat teman-teman Yang sudah Memberikan dukungannya Dengan cara subscribe, like, komen Agak ke channel-channel saya Agar saya lebih Gak lagi membuat tutorial Seputaran elektronik Disini saya akan Berbagi pengalaman atau tutorial Ajar review Tentang AC LG setengah PK Dengan gejala Komplekasi, saya bilang komplikasi Karena kadang AC ini Operhead, kadang normal Kadang tidak normal Jadi Sebelum bingung saya untuk menilainya Dari awal dari mana Akan saya kerjakan Tetapi disini akan saya coba dulu Adaan indoor Tidak terpasang Atau saya Outdoor tidak terpasangkan indoor Hanya unit outdoor saja Disini Ketika kita menyalakan Ada suara Jeritan pada kompresor Pada kokom Jadi disini menandakan Salah satu Kompresor Mulai error Ya Dan ketika menjerit Nanti normal teman-teman Nah disitu Makanya saya bilang tadi Kadang normal Kadang tidak normal Disitu ya Nah jadi sekarang Langsung saja Kita coba Coba teman-teman Perhatikan Anak-anak saya Nyalakan ini ya Perhatikan Dengarkan Disuara jiritan Kompresor Nah teman-teman Jadi jiritan pertama Terkadang lama teman-teman Tapi disini Untuk amper Kadang kebeban kosong Bila 0, ya Teman-teman 1, 1,5 1,6 Beban kosong Untuk Tifa press Normal Nah ini Tifa Normal Ketika kita tekan Lama-lama Di mana Bebannya Apakah harus menurun Dari 1,6 Ya Menurun 1,6 Sekarang 1,5 Nah disini Teman-teman Ini Terdengar dari Suara kompresor Ya Nah ini Jadi Penyebab dari Kompresor Seperti ini Biasanya itu Bersebabkan Adanya Kurangannya Oli Ya karena Oli bisa berkurang Jadi Kokom bekerja terus Disini mengakibatkan Kokom Menjerit Ya disini Panas Dan Yang kedua Pengaruh dari Tegangan listrik Ketika Indor Mengirim sinyal Untuk kompresor Untuk menyalakan Dan ternyata Tegangan listrik Tidak normal Nah disini Salah satu Penyebab Nanti kita akan Coba Kita bongkar Maksudnya Kita lepaskan Dari unit ini Dan coba Kita tap Untuk olinya Dan kita Coba Kita ganti Oli Untuk Oli R22 Jadi seperti apa Nanti ketika Kita sudah Ganti oli Dan kita nyalakan Apa masih Tetap Seperti itu Ketika nyalakan Seperti ini Saya coba Nyalakan lagi Nah Ini langsung Nyala teman-teman Terkadang Ada suara Jeritan Nah ini Nyalakan Teman-teman Kita nyalakan Lagi coba Nah Seperti itu Teman-teman Tadi Suara jeritan Makanya kita Coba Untuk Mengganti Olinya dulu Nanti setelah Kita ganti Oli Seperti apa Hasilnya Apa masih Tetap sama Atau Lebih bagus Normal ya Oke teman-teman Ini sudah saya Bongkar ya Untuk kompresornya Sudah saya lepaskan Sudah saya lepaskan Dari Pipa-pipa Pengumpung pipa pres Sambil pasap Sekarang kita akan Coba tap Seperti apa Bentuk olinya Oke Oke langsung saja Kita tap Nah teman-teman Olinya warna Hitam nih Hitam pekat ya Nah olinya Sekarang kotornya Lihat Nah Nah teman-teman Tuh Olinya kental ya Makanya Bisa juga Kalau memang tidak ada Suara bising Seperti tadi Opi Saya Kompresor Sering Overhead Jadi Bisa disini Buka dengan Oli seperti ini Teman-teman Nah Oli berkurang Ya Tap sampai habis Sampai kantor Olinya teman-teman Jadi sampai Seperti ini Bentuk olinya Hitam ya Mungkin faktor lama Tidak dibongkar Dan atau memang Kotoran-kotoran ini Jadi memang Olinya dikit Olinya dikit Teman-teman Tidak begitu banyak Kalau di Mungkin di wadah yang Tidak ada 200 mili Tidak ada Kita 150 mili Jadi ini Salah satu Bisa menyebab Faktor Overhead Kalau AC itu Tidak Kompresor Tidak rusak Masa saya Sering overhead Bisa salah satu Penyebab Dari Oli berkurang Nah teman-teman Disini Sudah saya kita Tap Dan akan saya isi lagi Menggunakan R22 R22 Disini ukuran Untuk AC setengah PK Saya Kurang lebih 200 mili 250 mili Nah Ini 300 Ini 200 Ya ini 250 milinya Disini teman-teman Saya menggunakan Bekas botol Oli Vakum ya Jadi karena Sini sudah ada Terat-terat milinya Jadi disini Akan saya isi Kurang lebih 200 mili 250 mili Jadi ya Untuk ukuran AC setengah PK Ya teman-teman ya Kita isi dulu Kurang lebih 250 mili Kita isi dulu Terus sampai 250 mili Dikit lagi Nah Cukup teman-teman Ya 250 Nah Disini Untuk pengisian Teman-teman Jadi Semuanya tergantung Keyakinan kita sendiri Jadi banyak Saya Yang video Sudah Saya share Saya mengisi Atau Mengisi Oli Kompresor AC Melalui Pipa ISAP Katanya Berpengaruh Karena oli akan Berhenti di Akumulator Ya Sebenarnya memang Kita harus mengisi Di pipa pres Kalau untuk Pengisian di pipa pres Kita membutuhkan Waktu lama Dan saya Ada satu lagi Ketika kita Akan Menambah oli Pada unit Yang sudah terpasang Yang pasti kita Melalui pipa ISAP ya Yaitu Kembali lagi Dari Akumulator Nah Jadi yang benar Yang mana Jadi Semua tergantung Kita ya Kepercayaan kita Kita disindiri Keyakinan kita sendiri Insyaallah Kalau kita yakin Semuanya Tidak ada Kendala Teman-teman ya Jadi disini Saya akan coba Mengisi oli Melalui Pipa ISAP Yaitu Pipa akumulator Yang disini Akumulator sini Teman-teman ya Ini akumulatornya Ini pipa ISAP Buker pres ini Sebenarnya kita melalui Pipa pres ini Yang pas Yang benar Tapi Waktunya lama Teman-teman Kita harus menggunakan Seperti botol Cuka makan Itu kan Kita semprotin Pelan-pelan Seperti itu Jadi disini Saya coba Menggunakan Pipa pres Ya Saya pipa ISAP Disini akan saya Susun dulu Coba Agar nanti Kita akan Nyalakan Agar lebih cepat Masuk Ketika dinyalakan Sedot teman-teman ya Seperti itu Kita akan Susun dulu Kita Seperti ini Nah Disini Kita Tuang seperti ini Tidak apa-apa Kalau kita Maka corong Lebih bagus Teman-teman ya Oke Sekarang Kita akan Nyalakan dulu Ya Untuk AC nya Teman-teman Kita nyala Kita isi ya Terus Kita isi terus Terus Sampai habis Ukuran 250 mili Aduh Terus Kita tutup Sedikit Hujan Untuk Agar Oli-oli Yang Ada di akumulator Tersedot Ya Kedalam Kabung Memang Memang Suara Masih Berikut Teman-teman ya Karena memang Komperson ini Memang Udah Agak Error Teman-teman Jadi Kurang lebih Seperti itu Ya Cara Menangani AC yang Super 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 Head Kesuali Overhead Teman-teman Tidak Bersih Seperti ini Ya Maksud saya Jadi Di sini Cara Menangani Oli Dan Ukuran Oli Pada Kompresor AC Setengah PK Yaitu 250 Milliliter Tuh Teman-teman Ini bisa kita cek lagi Amper Kita cek lagi Untuk Tekanan Amper Kita cek berapa Terukus 1,6 Ya 1,6 1,7 1,6 1,6 1,7 2,7 selamat menikmati selamat menikmati